Apa kabar semuanya? Oke Dari Perdana Raya Lancor Palembang Inilah peringatan perang lima hari lima malam Keatorikal persembahan dari komunitas Selamat menyaksikan Selamat menikmati Selamat menikmati Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Tukarno Mata Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 Bangsa Belanda Bangsa Belanda Tak rela Dan tak ingin bangsa ini merdeka Mereka tetap ingin menjajah bangsa kita Dengan berbagai cara Dengan melakukan agresi Malembang salah satu kota yang diincang Malembang Sampai dengar 5 Januari Dengan melakukan agresi bangsa belanda Pemuda 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 Dan semuanya tersinggung dengan teringkah laku dari Belanda ini Setelah di-stop oleh pasukan kita yang ada di 15 kiri Mereka kembali ke markas Melaporkan bahwa mereka diadam Mereka dicegat Mereka ingin dibunuh dan sebagainya Sehingga kemarahan Belanda pun muncul Sehingga Belanda menginstruksikan untuk melakukan perang 5 hari 5 malam Dimulai dengan BKB Atau Kekaratan Kutobesan Kemudian Jalan Merdeka dan Masjid Agung Di tempat ini kita berdiri terjadi penembakan Sampai keceritas dan lain-lainnya Sehingga Rakyat pun marah Marah Menyambut penembakan ini Dan rakyat pun membalas Tidak tinggal diam Sekali lagi Kita marah Karena kita sudah merasa merdeka Jalan Merdeka Rakyat pun marah Jalan Merdeka Sampai pepercaya Sampai pepercaya Sampai pepercaya selamat menikmati 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 setelah peristiwa 1 Januari 1947 di mana Belanda mulai menembaki dari segala penjuru dari atas caritas ke arah Pasar Lingkis Yang sekarang kita kenal dengan Pasar Cimbi Percamuk Dilanjutkan di hari kedua Dimana Belanda Mengirimkan panser atau tanknya Alat-alat berat senjata Dan pasukannya untuk menyerang Tentara kita Secara membabi buta Bahkan rakyat sipil pun ikut terkenal Di Masjid Agung ini Salah satu saksi Terjadinya penembakan Pasukan bantuan Belanda datang dari Talang Betutu Namun gagal dipatahkan oleh pasukan kita Pasukan Belanda pun menyerang pada hari ketiga Melalui perairan dari Sungai Musi Menembaki di segala penjuru Bahkan jugurlah salah satu pahlawan kita Betu Aripain Dan juga para pejuang yang lain Tidak bisa kita sebutkan satu persatu Banyak sekali korban Dari kedua belah pihak Perang berlanjut Mingga Tanggal 4 Januari Belanda mengalami masalah amunisi Setelah menghabiskan pelurunya secara membeli buta Kekurangan logistik Kekurangan logistik Karena kurang mendapat bantuan atau support dari pasukan-pasukan lain Terputusnya connecting membuat Belanda agak sedikit berkalapan Agak sedikit gentar menghadapi perjuangan rakyat Palemba Pasukan Mayor Nawawi yang mendarat di Keramasan terus melaju ke pusat kota Melalui jalan kota Hingga membantu pasukan-pasukan yang lain Pada hari terakhir Pada hari terakhir 5 Januari 1947 Belanda Menyerangkan serentak Namun Sekali lagi pasukan ini tidak berhasil mematakan perjuangan Perlawanan rakyat Perlawanan tentara Laskar Dan lain sebagainya Akibatnya Diinstruksikan untuk gencatan senjata Yang diinisiasi oleh Belanda Karena mereka merasa terjepit Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Mengirimkan Agak Gani Untuk berunding Kepada Belanda Namun disayangkan Hasil perundingan Sedikit merugikan kita Tentara kita diminta mundur sejauh 20 km Sementara Belanda Membatasi hanya 14 km Kedua Belah pihak menahan serangan Mencoba untuk menahan Untuk tidak terjadi tembak-menembak Dengan kesimpulan Bahwa Antara tentara Belanda Dan tentara kita Yang didukung oleh rakyat Menghentikan Patanburan Karena Jika ini dilanjutkan Akan terjadi banyak lagi Parbank Dan lain sebagainya Gencatan senjata Mulai diperlakukan Tanggal 6 Januari 1947 Terhitung kubul 0-0 Waktu Indonesia Bagian Baru Itulah Seklumik kisah Yang tidak bisa saya jelaskan Secara jelas Hanya Resumenya saja Terima kasih Aku Aku Adalah Putra Bangsa Demi Negeri Aku Rela Korbankan Waktuku Demi Bangsa Aku Rela Korbankan Segalanya Tak Sekelintir Rasap Takut Semangat Membarah Di Jiwaku Tak luka Mereka Mereka Pembalah Negeri Dan Tepi Tiwaku Kukur Di Medan Ketempuran Jiwamu Merasuk Keteras Terat Terat Air Lihatlah Saksikanlah Indon Menjapan Kita Ah Kudus Yang Kau Terwujud Para Pejuang Terbayang Tentang Bahagia Satu Tana Untuk Indonesia Tentang Terima kasih. 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 Terima kasih.